Ibu selebgram Fujiyanti Utami Putri, Fuji, Dewi Zuhriati kini menjadi sorotan netizen. Bagaimana tidak, dalam live-nya ia tampak mendoakan hal buruk bagi netizen. Saat itu, kader partai pan tersebut membaca sebuah komentar dari netizen. Ia pun membalas komentar tersebut dengan sindiran. Berarti mama kamu juga lucu-lucunya, ya, jika tanya. Tak hanya itu, ibu mertua Vanessa Angel ini pun mendoakan hal buruk kepada netizen. Ia berharap netizen akan bernasib sial sepertinya. Semoga mama kamu juga sama kayak oma nasibnya. Tapi jangan keberuntungannya, kesialannya aja, ya, katanya. Sontak ucapan om agala ini mendapat cibiran dari netizen. Banyak dari mereka yang menyebutkan jika sifat asil Dewi terbongkar. Tahu sendiri sifat aslinya kan, hem, ya, kata netizen. Lagian masih ada aja yege ngefans, ya, kata netizen. Kel Faisal itu pengennya Kel dia aja yege jadi sorotan, yege jadi berita, yege viral, yege selalu jadi simpati pede mereka-mereka maunya mereka aja yege mendapatkan berkah dari musibah. Dodi, Mayang, Jodi gak boleh, ya, kata netizen. Sebenarnya ibu SM anaknya SM aja, yege aneh itu yege ngefans, ya, kata netizen. Astaga makin kelihatan aslinya nih Kel, kok gitu ye, ya, kata netizen. Hati-hati bu Haji kalo ngomong, tar kalo bu Haji yege sel gimana? Kata netizen. Serius nanya nih, masih adakah yang ngefans sama keluarga kayak gitu? Emak-emak mulutnya amit-amit mentang-mentang banyak yang ngefans, ya, kata netizen. Ngeri mulutnya, ye, kata netizen. Selain dari itu Fuji Utami bertemu dengan Batara Ageng, mantan manajernya di pengadilan negeri Jakarta Barat. Fuji pun mengaku merasakan sesak di dada ketika melihat sosok pria yang menilap uangnya Rp 1,3 miliar. Namun ia tak bisa banyak bicara soal perasaannya setelah menjadi saksi sidang kasus penipuan dan penggelapan honor, di mana Batara Ageng duduk sebagai terdakwa. Nyesek aja ya, jujur aku bingung harus jawab gimana sekarang. Ye, ujar Fuji Utami di pengadilan negeri Jakarta Barat, Rabu, 25 September 2024. Tapi jujur perasaan Geram sudah nggak sih, hukumannya ya sudah dijalanin sama dia, ye terangnya. Fuji tak bisa bicara banyak ketika ditanya puas atau tidak dengan jawaban dari Batara sebagai mantan manajernya itu. Puas atau nggak? Aduh aku udah nggak tahu mau jawab apa guys. Ye, ungkap Fuji sembari tertawa kecil. Ini jadi pengalaman perdana Fuji Utami duduk di kursi pengadilan negeri di hadapan majelis hakim sebagai saksi pelapor. Fuji mengaku sempat grogi ketika harus menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim. Intinya apa yang disampaikan dalam persidangan sudah disampaikan di BAP. Apapun yang sudah disampaikan klien kami, ye ucap Sandi Arifin selaku kuasa hukum Fuji. Mantan manajer Fuji, Batara Ageng mulai diadili di pengadilan negeri Jakarta Barat. Batara Ageng diketahui tersandung kasus dugaan penipuan dan penggelapan Fuji. Dalam sidang tersebut, Fuji dihadirkan sebagai-sebagai saksi korban. Mantan manajer Fuji, Batara Ageng mulai diadili di pengadilan negeri Jakarta Barat. Batara Ageng diketahui tersandung kasus dugaan penipuan dan penggelapan penipuan.